Al-Fatihah Dengan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semua Karena nikmat tersebut sungguh suatu nikmat yang banyak Yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut Salawat dan salam kita haturkan kepada Dabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pembawa risalah Islam Yang telah menunjukkan jalan yang nekab Yang telah menunjukkan jalan yang terang Jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut Itu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan para sahabatnya Ridwanullah alaihim ajma'in Maka kewajiban kita untuk mengikuti jalan tersebut Karena jalannya Rasulullah dan para sahabatnya adalah Jalan yang telah diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pembahasan kita masih di pembahasan Perang Jamal Kita akan membahas Perang Jamal yang bagian yang kedua Dan tinggal sedikit insya Allah Sambil nanti kemudian otomatis Akan kita sambung dengan Perang Sifin Perang Sifin ya Perang Sifin yang bagian pertama insya Allah Atau kalau memungkinkan Perang Sifin nanti akan kita selesaikan Sehingga pembahasan kita hari ini Insya Allah Perang Jamal bagian kedua Dan Perang Sifin Semoga demikian Akan kita mulai pembahasan kita tentang Perang Jamal di bagian yang kedua Kita mulai Bismillah Jadi pembahasan kita sampai pada titik Bagaimana perang itu terjadi Dan bagaimana kemudian munculnya Perang Jamal tersebut Terjadi karena upayanya orang pemberontak Upayanya pemberontak Upayanya pengikutnya Abdullah bin Sabah Untuk menimbulkan perang antara pasukannya Ali Dengan pasukannya Aisyah radiyallahu ta'ala Anhum ajma'in Jadi upayanya pengikutnya Abdullah bin Sabah Upayanya pemberontak untuk menimbulkan peperangan tersebut Adalah dengan menyusupkan orang yang kemudian Menyerang pasukannya Ali Sehingga pasukannya Ali menyangka Bahwa yang menyerang mereka adalah pasukan Aisyah Jadi ada pasukan Yang kemudian Mereka itu menyerang pasukannya Ali Maka pasukan Ali Menyangka bahwa yang menyerang itu pasukannya Aisyah Sebaliknya Ada diantara pemberontak Yang kemudian menyerang pasukannya Aisyah Sehingga pasukan Aisyah kemudian menyangka Bahwa yang menyerang itu adalah pasukannya Ali Jadi pasukannya Ali dengan pasukan Aisyah Itu bertempur karena mereka diserang Dan yang menyerang Adalah para pemberontak tersebut Sehingga itu yang kemudian Pemicu dari perang tersebut terjadi Musonib disini menyebutkan Jadi perang ini kemudian terus berlangsung Perang ini kemudian terus menyala Terus terjadi Dan mereka para pemberontak Berusaha untuk Agar perang ini terus berlangsung Jangan sampai perang ini terhenti Dan hal ini jelas menunjukkan Kedenggian mereka Dan banyak kemudian berjatuhan Banyak korban berjatuhan Di antara kedua belah pihak Jadi ketika kemudian Mereka ketika Ali bin Abi Talib Radhiya Allah Ta'ala Anhu melihat bahwa Korban yang berjatuhan itu banyak terjadi Di sekeliling onta Maka Maka Ali memahami bahwa Orang-orang tidak akan menyerahkan onta tersebut Mereka sama-sama berusaha untuk Mempertahankannya Jadi banyak upaya untuk kemudian Mengarahkan serangan Terutama juga yang dilakukan Terutama kemudian dilakukan oleh mereka Para pemberontak Mengarahkan kepada Kepada Aisyah Sehingga hal itu kemudian Menjadi pemicu penting Kenapa perang ini tidak terhenti Karena Salah satu hakikat dari perang Jamal adalah Bagaimana kemudian mereka Berusaha untuk mempertahankan Onta tersebut Di mana di dalam Di onta tersebut Kemudian ada Aisyah Wafihim akhadun hai Disitu ada salah-salah orang Fanada fi ashabihi Lalu kemudian Menyeru kepada Sebagian sahabatnya I'koru al-Jamal I'koru al-Jamal itu Maksudnya Bunuhlah onta tersebut I'koru al-Jamal Bunuhlah onta tersebut Faja'arujlul min kholfi Maka datang seseorang Di belakangnya Fa'akoro Fa'akorohu Maka kemudian dia tusuk Dia tusuk Karena menyembeli onta itu Bukan kemudian Disembeli dipotong Tetapi kemudian Akor Akru al-Jamal Jadi ditusuk Ada cara khusus Kemudian ditusukkan ke lehernya Fasakoto Maka kemudian dia Onta tersebut Jatuh tersungkur Mati Wasakotol haudaj Lalu kemudian Sekedup Semacam tandu Yang ditaruh di atasnya Onta tersebut Untuk melindungi Aisyah Itu juga otomatis jatuh Sehingga kemudian Dengan terbunuhnya onta Maka kemudian manusia Tercerai berai Karena Tidak ada lagi Yang dipertahankan Tidak ada lagi Yang kemudian Dipertahankan Sehingga kemudian Tidak ada Sebab peperangan lagi Karena kemudian Onta itu Kemudian ketika Sudah terbunuh Mereka kemudian Tidak lagi berperang Satu sama lain Sehingga kemudian Peperangan terhenti Jadi setelah Peperangan itu Terhenti Maka mereka Kemudian Menyelesaikan Masalah tersebut Dan Semua Kedua belah pihak Baik pihaknya Aisyah Dan pihaknya Ali Itu kemudian Sama-sama Menyesal dengan Peristiwa yang Telah terjadi Dan mereka Rata-rata Tidak menyangka Bahwa Apa namanya Perbedaan pendapat Di antara mereka Tersebut Itu kemudian Sampai Sampai Kemudian Akibatnya Sampai sejauh Itu Baik Sehingga Setelah perang selesai Ali bin Abi Talib R.A. Menyiapkan Segala hal Yang diperlukan Oleh Aisyah Jadi Aisyah Pada waktu itu Kemudian Dibawa ke Basroh Ditempatkan Di rumah Yang paling besar Yang ada di Basroh Saya lupa rumahnya Siapa pada waktu itu Jadi ditempatkan Di sana Untuk tinggal Di sana Dilayani di sana Dan dimuliakan Di sana Dan Ali bin Abi Talib Menyiapkan Segala yang dibutuhkan Baik itu Zat Perbekalan Mal Harta Mata Dan juga Perhiasan Berangkali Yang dibutuhkan Maka Disiapkan Semuanya Ketika Aisyah Hendak Pergi Ila Makkah Hendak Pulang ke Makkah Jahaz Aydan Maka Ali bin Abi Talib R.A. juga menyiapkan Segala hal Yang dibutuhkan Untuk Berangkatnya Aisyah Menuju ke Makkah Lalu kemudian Dia melepas Aisyah sendiri Jadi dia sendiri Yang kemudian Turun langsung Untuk Mengantarkan Aisyah Sampai Keluar Kota Basrah Menuju Ke Makkah Bahkan Dia kemudian Berjalan kaki Di samping Sekedup Di samping Tandu Kecil Yang disitu Ada Aisyah Di atas Unta tersebut Masyian Dimana Ali bin Abi Talib Ketika Menuntun Unta Tersebut Ali bin Abi Talib Itu Jalan kaki Hatta Hori Jal Madinah Sampai Kemudian Keluar Dari Kota Basrah Dan Ali bin Abi Talib R.A. Memperjalanakan Anak-anaknya Bersama Dengan Aisyah Untuk Menunjukkan Bahwa Ali memiliki Itikat baik Masih Rata Yaumin Selama Satu hari Wata Ba'a Akuha Muhammad Bin Abi Bakar Al-Masir Ma'aha Dimana Kemudian Yang Membersamai Aisyah Adalah Muhammad Bin Abu Bakrin Muhammad Bin Abu Bakr Ini adalah Saudara Tirinya Aisyah Muhammad Bin Abu Bakr Adalah Saudara Tirinya Aisyah Jadi Muhammad Bin Abu Bakr Itu Muhammad Bin Abu Bakr Meninggal Ketika Ketika Abu Bakr Masih Kecil Maaf Muhammad Bin Abu Bakr Itu Ketika Masih Kecil Kemudian Abu Bakr Meninggal Meninggal Muhammad Bin Abu Bakr Itu Ibunya Adalah Asma Bintu Umais Dan Pernikahannya Asma Bintu Umais Dengan Abu Bakr Itu Terjadi Setelah Suaminya Asma Sebelumnya Yaitu Zaid Bin Mohon maaf Yaitu Ja'far Yaitu Ja'far Ja'far Bin Abi Talib Terbunuh Dalam Perang Terbunuh Dalam Perang Muqtah Tahun 8 Hijri Sehingga Menikahnya Menikahnya Abu Bakr Dengan Asma Bintu Umais Terjadi Setelah Perang Perang Muqtah Tahun Sehingga Muhammad Bin Abu Bakr Itu Kemudian Diasuh oleh Ali Bin Abi Talib Bisa Dibilang Bahwa Muhammad Bin Abu Bakr Itu Anak Tirinya Ali Bin Abi Talib Karena Ali Kemudian Menikah Dengan Ibunya Muhammad Bin Abu Bakr Yaitu Asma Bintu Umais Sehingga Yang menemani Aisyah Untuk Berangkat Ke Makkah Itu Adalah Saudara Tirinya Yaitu Muhammad Bin Abu Bakr Summal Madinah Lalu Kemudian Setelah Dari Mekah Menuju Ke Madinah Wakan Ketika itu Kira-kira Pertengahan Bulan Rojab Sudah Masuk Bulan Rojab Sudah Masuk Bulan Rojab Tahun 36 Hijri Wah Dan Aisyah Tinggal Di Mekah Selama Musim Haji Setelah Musim Haji Selesai Aisyah Menuju Ke Madinah Lalu Kemudian Lalu Kemudian Tetap Tinggal Di Madinah Sampai Aisyah Sikap Dalam Menghadapi Pembunuhannya Usman Lalu Kemudian Orang-orang Pemberontak Dan juga Mereka Dimana Mereka Mengikut Pengikut Dari Abdullah Bin Sabah Itu Kemudian Memicu Peperangan Yang Terjadi Di Antara Dua Kelompok Dimana Pihak Ali Dan Pihak Aisyah Sama Sekali Tidak Menginginkan Untuk Berperang Selanjutnya Sebagaimana Kemudian Tolha Terbunuh Di Pertempuran Ini Tidak Jelas Kemudian Siapa Yang Membunuhnya Ada pun Zubair Maka Kemudian Dia Keluar Dari Medan Pertempuran Keluar Kemudian Dari Medan Pertempuran Dan Tidak Ikut Perang Setelah Jelas Bahwasannya Dia Keliru Ijtihadnya Dia Kemudian Dia Merasa Bahwa Dia Keliru Dengan Ijtihad Tersebut Tetapi Kemudian Ada Orang Jahat Yang Membunuhnya Di Jalan Jadi Ada Yang Membutuhi Dia Lalu Kemudian Dia Membunuh Abdullah bin Zuber Membunuh Zuber bin Awam Semoga Allah Merahmati Zuber Dan Semoga Allah Merizoi Wasarokotiluhu Wayud'a Ibnu Jermus Dimana Kemudian Pembunuhnya Zuber Namanya Ibnu Jermus Yaitu Amru Bin Jermus Dia Kemudian Mendatangi Ali bin Abi Talib Radiyallahu Ta'ala Anhu Pembunuhnya Zuber Ini Kemudian Basyaro Bikotli Zuber Dia Mengabarkan Kepada Ali Bahwasannya Dia Telah Membunuh Zuber Dengan Harapan Bahwa Ali Itu Akan Senang Karena Dianggap Zuber Persangkaannya Dia Ta'ip Fakola Ali Ali Kemudian Mengatakan Basyirukotilabni Sofiyah Binar Tetapi Ali Kemudian Marah Dan Mengatakan Bahwa Beritahu Orang Tersebut Beritahu Orang Yang Membunuh Anaknya Sofiyah Bahwasannya Kemudian Dia Akan Masuk Neraka Jadi Ali Kemudian Tidak Suka Dengan Hal Ini Ali Tidak Membenarkan Hal Tersebut Karena Ali Kemudian Ketika Berperang Tujuannya Bukan Membunuh Tapi Kemudian Agar Mereka Kembali Kepada Yang Hak Agar Kemudian Mereka Tunduk Kepada Keputusannya Ali Dimana Ali Sebagai Khalifah Karena Perbedaannya Pada Titik Tersebut Maka Kemudian Ketika Mendengar Hal Ini Pembunuh Tadi Amr Bin Janmus Itu Takut Dan Kemudian Dia Melarikan Diri Sehingga Dengan Ini Selesailah Perang Jamal Perang Yang Kemudian Tidak Disangka Akan Terjadi Sejauh Itu Dalam Perang Ini Kita Mendapati Betapa Nampak Kejahatan Kejahatan Kecualas Kecualas Kedengkian Ketidak Ketidak Sukaan Pemberontak Ketidak Sukaan Pengikutnya Abdullah bin Sabah Dengan Bersatunya Para Sahabat Ridwanullah Alaihim Ajma'in Sekarang Kita akan Membahas Selanjutnya Kita akan Membahas Tentang Perang Sifin Nah Perang Sifin Ini adalah Perang Kedua Perang Terpenting Yang Terjadi Pada Masanya Ali Dan Perang Ini Kemudian Banyak Disalah Fahami Oleh Orang Banyak Disalah Fahami Oleh Orang Karena Itu Kalau Kita Keliru Memahami Hal Ini Maka Bisa Jadi Kemudian Kita Banyak Keliru Dalam Perkara Yang Lainnya Dimana Kemudian Banyak Dari Hal Beberapa Hal Itu Mungkin Dibangun Dari Peristiwa Yang Terjadi Dalam Perang Sifin Kita Bahas Perang Sifin Yang Terjadi Pada Tahun 37 Hijriah Perang Kedua Ini Adalah Hasil Dari Persilisian Yang Terjadi Di Antara Sahabat Dimana Kemudian Persilisian Tersebut Dimanfaatkan Oleh Orang Orang Yang Dengki Terhadap Para Sahabat Dan Dengki Terhadap Islam Jadi Perang Sifin Juga Sama Karena Persilisian Yang Terjadi Antara Sahabat Jadi Sebab Perangnya Adalah Muawiyah Dan Juga Sebagian Pengikutnya Yang Berada Di Syam Mereka Itu Kemudian Belum Membayat Ali Dan Ini Nanti Yang Memicu Terjadinya Perang Sifin Kenapa Kemudian Muawiyah Dan Yang Bersama Dengan Muawiyah Belum Mbayat Ali Musonif Menyebutkan Sebabnya Karena Peristiwa Bayat Yang Terjadi Pada Ali Bina Bina Talib Raudiallahu Ta'ala Anhu Itu Kemudian Masih Belum Terang Belum Jelas Perkaranya Bagi Mereka Di Dimana Kemudian Juga Pada Waktu Itu Terjadi Fitnah Dimana Umar Kemudian Terbunuh Dan Dimana Kemudian Para Pemberontak Itu Masih Bercokol Bahkan Menguasai Madinah Dan Bahkan Kemudian Mereka Banyak Mencamburi Urusan Di Kota Madinah Dimana Kemudian Muawiyah Dan Yang Bersama Dengan Muawiyah Menyangka Bahwa Madinah Berada Dalam Tekanannya Para Pembunuh Tersebut Kemudian Para Pemberontak Tersebut Masih Menguasai Madinah Jadi Karena Bayat Yang Terjadi Pada Ali Itu Kemudian Belum Jelas Bagi Mereka Maka Mereka Kemudian Masih Enggan Untuk Membayat Ali Bin Abi Talib Dan Ini Yang Kemudian Awal Mula Khilaf Yang Terjadi Antara Ali Dengan Muawiyah Sebab Lainnya Bahwa Muawiyah Itu Marah Karena Ali Bin Abid Talib Radiyallahu Ta'ala Anhu Belum Menjalankan Kisah Terhadap Pembunuhannya Usman Apalagi Kemudian Bahwa Sebagian Dari Pengikutnya Ali Itu Adalah Para Pembunuhannya Usman Para Pemberontak Dimana Ali Kemudian Tidak Suka Dengan Mereka Tetapi Kemudian Ali Tidak Bisa Bebas Begitu Saja Lepas Dari Mereka Kemudian Ada pun Sikapnya Ali Terhadap Muawiyah Dan yang Bersama Dengannya Maka Ali Marah Karena Mereka Itu Kemudian Isyani Tidak Taat Tidak Tidak Taat Kepada Wali Amri Kenapa Tidak Taat Karena Tidak Mau Memberontak Muawiyah Kemudian Menolak Untuk Membayat Alasannya Kemudian Karena Ali Belum Kisos Belum Mengkisos Pembunuhannya Usman Karena Kemudian Muawiyah Memberikan Syarat Mau Membayat Kalau Ali Melaksanakan Kisos Terhadap Pembunuhannya Usman Sehingga Ali Marah Dengan Hal Seperti Ini Karena Yang Dieningkan Oleh Ali Mereka Itu Membayat Dulu Ada pun Kisos Itu Nanti Diupayakan Diupayakan Ketika kita bilang Diupayakan Memang Ali Berusaha Apakah kemudian Ali bisa melaksanakan Kisos Tidak Terjadi Tidak Bisa Apakah kemudian Muawiyah yang berkuasa Setelahnya Itu bisa Tidak Tidak Sebagaimana Sudah kita Sampaikan Sebelumnya Juga Kemudian Dimana Mereka Saja Yang Kemudian Menyelisihi Dimana Mereka Saja Yang Kemudian Menyelisihi Dimana Mereka Kemudian Enggan Untuk Membayat Ali Bin Abi Talib Sehingga Ini Yang kemudian Menjadikan Ali Bin Abi Talib Sehingga Kemudian Yang Menjadikan Ali Berusaha Untuk Memerangi Ali Itu Tidak Menginginkan Akan Adanya Dua Kekuasaan Di Negeri Islam Karena Semuanya Harus Tunduk Kepada Khalifah Sehingga Ketika Muawiyah Belum Mau Membayat Ali Seakan Akan Di Dunia Islam Pada Waktu Itu Ada Dua Kekuasaan Satu Kekuasaannya Ali Bin Abi Talib Satu Lagi Kekuasaannya Muawiyah Satu Lagi Kekuasaannya Muawiyah Seakan Akan Seperti Itu Tapi Muawiyah Beristihad Dalam Masalah Ini Karena Dia Memang Tuntutannya Menuntut Bahwa Penuhan Terhadap Usman Itu Kemudian Diselesaikan Meskipun Kemudian Isihad Ini Kita Tau Keliru Kemudian Musonif Menyebutkan Ali Bin Abi Talib Kemudian Berinisiatif Untuk Kemudian Menghentikan Masalah Ini Dengan Khiwar Berusaha Untuk Menghentikan Hal Persilisan Ini Kemudian Dengan Khiwar Wal Mufahamah Dan Kemudian Berusaha Untuk Saling Memahami Fa'ilam Yanfa'dalika Falharbu Kalau Kemudian Tidak Bisa Bermanfaat Baru Kemudian Terjadi Perang Taib Kemudian Musonif Menyebutkan Wakanna Kullu Farikin Muqtani'an Bi Kujjati'hi Jadi Dua Kelompok Ini Pihaknya Mu'ali Dan Pihaknya Mu'awiyah Sama-sama Menganggap Dirinya Benar Benar-benar Menganggap Bahwa Masing-masing Itu Benar Sama Sekali Kemudian Tidak Ada Keinginan Untuk Berkuasa Atau Kemudian Berlaku Makar Atau Kemudian Menipu Jadi Tidak Ada Karena Mereka Kemudian Sama-sama Punya Niat Yang Baik Walaupun Kemudian Mereka Berpecah Kama Firrof Itu As-Sya Sebagaimana Kemudian Yang Diakini Sya Bahwasannya Mu'awiyah Itu Misalkan Berkeinginan Untuk Berkuasa Maka Itu Tidak Benar Persilisian Yang Terjadi Bukan Karena Upayanya Mu'awiyah Memperebutkan Kekuasaan Bukan Tetapi Mu'awiyah Meminta Agar Kemudian Dilakukan Kisah Terhadap Pembunuhannya Usman Karena Usman Masih Familinya Dan Dia Termasuk Orang Yang Paling Layak Untuk Menuntut Hal Tersebut Meskipun Idealnya Bahwa Dia Itu Kemudian Membayat Ali Dulu Dan Ali Sebagaimana Sudah Kita Samaikan Itu Betul-betul Berusaha Agar Kisah Bisa Ditegakkan Walaupun Sampai Akhir Masa Hayatnya Kisah Tidak Terjadi Bahkan Bahkan Mu'awiyah Sendiri Sebagai Orang Yang Berkuasa Lebih Lama Dibandingkan Ali Bin Abi Talib Karena Ali Hanya Berkuasa Sekitar Empat Tahun Sedangkan Mu'awiyah Bin Abi Sufyan Berkuasa Hampir 90 Berkuasa Hampir 20 Tahun Sekitar 19 Tahun Tetapi Kita Tahu Bahwa Mu'awiyah Belum Pernah Sekalipun Terdapat Kabar Bahwasannya Dia Mengkisah Para Pembunuhannya Usman Sebagai Mana Sudah Kita Sampaikan Sebelumnya Hal Itu Menunjukkan Bahwa Mu'awiyah Mengetahui Masalah Yang Dihadapi Ali Bahwa Menelusuri Pemberontak Menyelesaikan Pemberontak Menyelesaikan Pembunuhan Terhadap Usman Itu Bukan Perkara Mudah Bukan Perkara Mudah Karena Efeknya Nanti Kemudian Itu Besar Kemudian Wakat Ibu Ala Sahabati Rasul Allah Dimana Orang Mereka Itu Kemudian Menyangka Bahwasannya Mu'awiyah Itu Ingin Berkuasa Dan hal ini Bagian dari Kedusta'an Terhadap Para sahabat Ridwanullah Alaihim Ajma'in Fa'ali Radiyallahu Ta'ala Anhu Yajma'ul Juyush Lidara Ilfitnah Wala Al-Baghina Yerji'una Ila Jadadis Sawab Maka Ali Bin Abi Talib Radiyallahu Ta'ala Anhu Menyiapkan Pasukan Tujuannya Untuk Memerangi Mereka Bukan Kemudian Membunuh Mereka Tapi Memerangi Apa Tujuannya La Berharap Dengan Peperangan Tersebut Barangkali Kemudian Orang-orang Yang kemudian Menyelisihi Ali bin Abi Talib Radiyallahu Ta'ala Anhu Ini Itu Kembali Kepada Kebenaran Jadi Tujuannya Memerangi Agar Kemudian Mereka Kembali Kepada Islam Bukan Kemudian Sekedar Untuk Membunuh Mereka Menghabisi Mereka Tidak Tetapi Kemudian Niatnya Untuk Kemudian Mereka Kembali Kepada Islam Sehingga Niatnya Itu Untuk Memperbaiki Mereka Dan Ini Ijtihatnya Ali Dalam Masalah Perang Ini Tadi Sebagaimana Desebutkan Oleh Ibn Taimiyah Bahwasannya Ali Berjihat Dalam Masalah Darah Kemudian Dari Fahad Jadi Kemudian Jadi Yang pertama Kemudian Berusaha Untuk Memerangi Itu adalah Ali Ibn Abdi Talib Dulu Yang Menyiapkan Pasukan Itu Adalah Ali Bin Abdi Talib Dulu Sehingga Hal ini Menunjukkan Bahwa Inisiatif Untuk Memerangi Itu adalah Ali Dan Ali Berjihat Dalam Masalah Ini Karena Ali Sebagai Dikatakan Oleh Ibn Taimiyah Itu Istihat Dalam Masalah Darah Dimana Dia Berjihat Untuk Memerangi Orang-orang Yang Kemudian Berseberangan Dengan Dengan Dan Ini Istihatnya Ali Bin Abdi Talib Adapun Kemudian Mu'awiyah Sebagai Reaksi Dari Apa Yang Dilakukan Oleh Ali Maka Dia Menyiapkan Pasukan Yang Kemudian Tujuannya Untuk Memenangkan Kebenaran Dan Juga Untuk Kemudian Melaksanakan Kisos Berusaha Untuk Apa Namanya Menimpakan Kisos Kepada Pembunuh Kholifah Syahid Abdullah Bin Umar Kholifah Yang Syahid Yaitu Usman Bin Bin Affan Dari Saffakin Dari Orang-orang Yang Menumpahkan Darah Marikin Orang-orang Yang Kemudian Telah Keluar Dari Islam Sebagai Keluarnya Anak Panah Dimana Mayoritas Dari Para Pembunuh Tersebut Ternyata Mereka Itu Kemudian Gabung Ke Pasukannya Ali Ali Sebenarnya Enggan Tetapi Kemudian Ali Sulit Untuk Kemudian Lepas Dari Hal Hal Tersebut Sehingga Gara-gara Persilisian Ini Akhirnya Kemudian Berujung Kepada Pertempuran Kita Lanjutkan Setelahnya Tentang Ahdathul Ma'roka Bagaimana Peperangan Ini Terjadi Jadi Ali Kemudian Berangkat Pada Bulan Dulijah Tahun 46 Hijriya Ali Kemudian Membawa Pasukan Kurang lebih Sekitar 90.000 Pasukan Besar Sekali Dimana Kemudian Muawiyah Ini Nanti Bertemu Dengan Pasukannya Ali Di Daerah Dataran Rendah Yang Terletak Antara Kota Alipo Dengan Kota Rokoh Yang Kemudian Tempat Tersebut Sejak Zaman Dulu Itu Kemudian Disebut Dengan Sifin Dimana Kemudian Muawiyah Membawa Pasukan Dimana Pasukannya Itu Jumlahnya Tidak Begitu Banyak Terpaut Dari Pasukannya Ali Bin Abi Talib Musani Kemudian Menyebutkan Jadi Antara Ali Dengan Muawiyah Itu Terjadi Korespondensi Saling Mengirimkan Surat Untuk Kemudian Saling Tafahum Untuk Kemudian Saling Memahami Dan Itu Terjadi Selama 6 Bulan Sejak Ali Itu Kemudian Pindah Ke Kufa Maka Murosalah Itu Terjadi Maka Korespondensi Itu Kemudian Terjadi Dan Upaya Negosiasi Ini Menunjukkan Bahwa Antara Ali Dengan Antara Muawiyah Bin Abi Sufyan Itu Sama-sama Berharap Untuk Tidak Ada Pertempuran Sebagai Yang Disebutkan Warakbatu Ha Fil Islah Dan Juga Upaya Keduanya Agar Kemudian Terjadi Islah Agar Kemudian Terjadi Perdamaian Tidak Terjadi Pertempuran Jadi Ada Negosiasi Karena Itu Sebagaimana Sudah Kita Sampaikan Sebelumnya Jangan 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 Dipahami Bahwa Peperangan Yang Terjadi Pada Masa Itu Terjadi Seperti Orang Tawuran Zaman Sekarang Yang Tidak Beraturan Itu Tidak Seperti Itu Tapi Kemudian Mereka Janjian Mereka Kemudian Datang Ketempat Tertentu Lalu Kemudian Datang Peperangan Yang Kemudian Besar Selanjutnya Musonif Kemudian Menyebutkan Jadi Sama-sama Tidak Tidak Ingin Perang Dan Mereka Ingin Kemudian Islah Kemudian Musonif Menyebutkan Mengakui Kemuliaannya Ali bin Abi Talib Muawiyah Juga Kemudian Memahami Keutamaannya Ali bin Abi Talib Dan juga Muawiyah Itu Mendahulukan Ali Atas Dirinya Dan Kemudian Terang-terangan Menyebutkan Hal tersebut Bahwasannya Ali itu Memiliki Keutamaan Yang Agung Maka Inilah Prasangka Yang Benar Terhadap Muawiyah Bin Abi Sufyan Jadi Tidak Benar InsyaAllah Yang Mengatakan Bahwa Muawiyah Itu Tidak Punya Sifat Yang Baik Terhadap Muawiyah Itu Tidak Benar Sehingga Kemudian Hal ini Harus Kita Luruskan Tetapi Inti Masalah Pemicu Masalah Adalah Muawiyah Bin Abi Sufyan Itu Mensyaratkan Kisos Ingin Kemudian Kisos Itu Dilaksanakan Terlebih Dahulu Dimana Kemudian Setelah 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 Baru Kemudian Nanti Muawiyah Bin Abi Sufyan Itu Mau Untuk Membayat Ali Kalau Pembunuhannya Usman Itu Kemudian Diadili Jadi Awal Mula Khilaf Sekali Lagi Dari Titik Ini Bukan Dari Titik Untuk Kemudian Muawiyah Ingin Berkuasa Bukan Bukan Itu Tetapi Bagaimana Kemudian Ali Memberikan Pelajaran Kepada Mereka Bahwa Mereka Kemudian Harus Tunduk Dengan Pemerintah Yang Tunduk Kepada Pemerintah Yang Yang Sah Maksudnya Agar Muawiyah Itu Kemudian Membayat Dulu Nanti Diupayakan Bagaimana Caranya Agar Pengadilan Itu Terjadi Tapi Memang Kudraullah Belum Terjadi Walaupun Muawiyah Dan Juga Sebelumnya Ali Itu Sangat Ingin Melaksanakan Kisah Tersebut Kemudian Dimana Kemudian Yang Menjadi Tidik Tekan Kenapa Ali Kemudian Memerangi Muawiyah Bahwa Ali Menganggap Ini Masalah Akidah Dimana Kemudian Tidak Boleh Adanya Dua Khalifah Pada Waktu Yang Bersamaan Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Izaikan Huna Khalifat Tani Faktul Akhirah Huma Kalau Ada Dua Khalifah Maka Bunuhlah Yang Terakhir Dari Dua Khalifah Tersebut Maka Itu Yang Kemudian Pernah Terjadi Kemudian Wabada Adal Harbu Lakin Bi Adabil Islam Maka Ketika Kemudian Peperangan Ini Mau Tidak Mau Kemudian Terjadi Maka Kemudian Terjadi Dengan Adab Yang Islami Ali Nabi Talib R.T Ketika Membriefing Pasukannya Ketika Memberikan Pengarahan Kepada Pasukannya Salah Satu Yang Dia Lakukan Adalah Jangan Membunuh Pasukan Musuh Yang Marikan Diri Kenapa Karena Mereka Sama-sama Kalau Kemudian Orang Kafir Itu Boleh Dan Hukumnya Beda Disini Hukumnya Beda Jangan Kemudian Menyerang Pasukan Musuh Yang Sudah Terluka Kemudian Jangan Kemudian Menyingkap Awrat Jangan Sampai Kemudian Menyingkap Awrat Dan Juga Ali Memerintahkan Jangan Memutilasi Kalau Kemudian Harus Membunuh Musuh Maka Bunuh Dengan Cara Yang Baik Sehingga Ini Semua Termasuk Adab-adab Dalam Peperangan Ketika Peperangan Ini Terjadi Antara Sesama Muslim Kalau Kalau Kalian Sampai Kepada Perumahan Orang Ali Mengatakan Fala Tah Takimu Satron Jadi Izin Terlebih Wanita Wanita Tersebut Misalkan Mungkin Mencelah Pemimpin Pemimpin Kalian Dan Juga Orang-orang Saleh Dari Kalian Karena Mereka Itu Adalah Orang-orang Yang Lemah Secara Fisik Dan Juga Mereka Lemah Secara Jiwa Sehingga Kemudian Jangan Dikubris Karena Itu Seperti Abu Hanifah Rahimahullah Dalam Riwayatnya Ditarihalab Kalau tidak Salah Salah Satu Hikmah Dari Perang Ini Bahwa Umat Itu Kemudian Tahu Adab Yang Benar Ketika Kemudian Peperangan Itu Terjadi Antara Sesama Umat Islam Sehingga Kemudian Ketika Perang Ini Terjadi Mereka Sama-sama Orang Yang Beriman Karena Itu Misalkan Dalam Surat Al-Hujrud Jadi Dua Kelompok Dari Orang-orang Yang Beriman Itu Kemudian Berperang Jadi Kalaupun Mereka Kemudian Bagian Dari Insyaallah Karena Mereka Adalah Orang-orang Yang Bertakwa Walaupun Kemudian Mereka Berperang Tetapi Mereka Itu Adalah Orang-orang Yang Beriman Sebagai Yang disebutkan Dalam Ayat Jadi Jangan Sampai Kemudian Ada Yang Misalkan Menghafirkan Mereka Tidak Ada Bukti Dan Kita Tau Penghafiran Bukan Suatu Hal Yang Mudah Hal Ini Sangat Berbahaya Selanjutnya Kita Akan Selesaikan Ahdathu Al-Ma'roka Ahamu Ahdathu Al-Ma'roka Kita Akan Selesaikan Perang Sifin Ahamu Ahdathu Al-Ma'roka Peristiwa Penting Dalam Perang Ini Bada'atul Al-Ma'roka Bimuna Wasyad Khilal Al-Hijjah Sana Sadisa Wa Salatin Peperangan Ini Berlangsung Cukup Lama Peperangan Ini Kemudian Dimulai Dengan Perang Kecil Kontak Senjata Dimana Kontak Senjata Tersebut Terjadi Pada Bulan Al-Hijjah Tahun 36 Bisa Babel Iktilaf Al-Alma Jadi Peperangan Itu Terjadi Karena Mereka Memperebutkan Sumber Air Dimana Kemudian Mereka Apa Namanya Penguasaan Air Tersebut Itu Kemudian Dikuasai Oleh Pasukannya Mu'awiyah Kita Tahu Bahwa Sumber Air Penting Logistik Air Itu Kemudian Penting Karena Tidak Mungkin Mereka Tidak Minum Tetapi Kemudian Mu'awiyah Memberitakan Pasukannya Untuk Membiarkan Pasukannya Ali Untuk Mendapatkan Akses Air Pada Awalnya Kemudian Mereka Pasukannya Mu'awiyah Itu Menguasai Air Tersebut Nah Sebagian Dari Pasukannya Mu'awiyah Itu Ketika Kemudian Mereka Menguasai Air Tersebut Mereka Itu Kemudian Menyebut-nyebut Peristiwa Yang Terjadi Pada Usman Dimana Pemberontak Ketika Mereka Mengapung Rumah Usman Usman Itu Kemudian Tidak Mendapatkan Air Usman Pada Waktu itu Kemudian Tidak Mendapatkan Air Jadi Sebagian Dari Pasukannya Mu'awiyah Itu Menyebut Hal Tersebut Sehingga Apa Yang Mereka Lakukan Itu Bagian Dari Upaya Untuk Itu Tadi Mereka Kemudian Berbeda Pendapat Gara-gara Mereka Kemudian Tidak Suka Dengan Perlakuan Yang Diberikan Kepada Usman Bin Bin Afan Tetapi Kemudian Mu'awiyah Memerintahkan Agar Pasukannya Peristiwa Penting Kedua Yang Terjadi Dalam Perang Ini Terjadi Kenjatan Senjata Jadi Peperangan Untuk Sementara Terhenti Lalu Kemudian Terjadi Saling Mengirimkan Utusan Ketika Bulan Muharram Matla'am Sabi'ah Wathalatin Ketika Bulan Muharram Awal Tahun 37 Hijriah Jadi Mereka Sama-sama Berusaha Untuk Sampai Kepada Solusi Agar Kemudian Tidak Terjadi Peperangan Jadi Ada Upaya Untuk Negosiasi Agar Kemudian Tidak Terjadi Peperangan Lebih Lanjut Tetapi Masing-masing Ngotot Dengan Pendapatnya Masing-masing Sehingga Hal itu Yang Menghalangi Mereka Untuk Kemudian Bisa Berdamai Karena Masing-masing Merasa Pendapatnya Dan Sikapnya Itu Benar Yang Ketiga Ada Tidak Lebih Kuwatin Mokhtalifah Lalu Kemudian Terjadi Perang Dalam Waktu Yang Cukup Lama Dengan Intensitas Yang Berbeda Dengan Kekuatan Yang Bervariasi Tanpa Nampak Kekalahan Yang Mutlak Bagi Setiap Kelompok Karena Kemudian Pernah Kadang-kadang Pasukannya Muawiyah Kemudian Kelihatannya Akan Menang Pas terakhir Kelihatannya Pasukannya Ali bin Abi Talib R.T Kemudian Kelihatannya Menang Jadi Belum sampai Kemudian Ada Kemenangan Mutlak Atau Kekalahan Mutlak Jadi Seperti Gantian Sampai Hampir Saja Mereka Membinasikan Satu Sama Lain Sampai Hampir Saja Mereka Mereka Membinasikan Satu Sama Lain Sangking Mamanya Peperangan Sángking Mamanya Pemerangan Sangking Panjang Panjang Pemerangan Sehingga Hampir Saja Mereka Membinasakan Satu Sama Lain Jadi bahkan banyak diantara Kedua pasukan, kedua belah pihak ini Itu kemudian perangnya ketika siang hari Ketika malam hari itu mereka ketemu Dan bahkan mereka itu ngobrol Bahkan malam itu kemudian mereka Sebagian dari mereka itu ngobrol Padahal besok paginya, besoknya atau siangnya Mereka itu kemudian berperang Sehingga sebagaimana kita sampaikan sebelumnya Di mokodimah-mokodimah awal Jangan sampai kita memahami perang yang terjadi itu Seperti tawuran Karena sekarang perang itu kemudian Lebih identik dengan tawuran Mengapa? Karena nilai-nilai yang dipegang Itu semakin jauh dari nilai-nilai Islam Sehingga perang yang terjadi Zaman sekarang yang dianggap perang Itu kemudian jauh dari nilai-nilai Islam Salah satu hikmah dari perang ini Sebagian yang disebutkan oleh Abu Hanifah Adalah bahwasannya umat itu kemudian Tahu hukum-hukum yang terkait dengan perang Jika perang itu terjadi diantara sesama mu'min Sesama muslim Sebagaimana terjadi dalam perang ini Sehingga hal ini menunjukkan bahwa Perbedaan yang terjadi diantara mereka itu Kemudian adalah perbedaan Dalam Perbedaan dalam memahami Atau perbedaan dalam Menyikapi terbunuhnya Usman Dan perbedaannya bukan sama sekali Terkait dengan upaya mu'awiyah untuk berkuasa Bukan itu niatnya Tetapi niatnya sekali lagi Untuk menuntut Kematiannya Usman itu Kemudian diselesaikan dan diadili Dimana hal itu belum bisa dipenuhi oleh Ali bin Abi Talib Wallahu ta'ala a'lam bisawab Dengan ini kita sudah selesai Menyelesaikan pembahasan perang Sifin Pada pembahasan yang akan datang Insya Allah kita akan membahas tentang Peristiwa tahkim Dimana peristiwa tahkim ini Merupakan salah satu titik sejarah Yang paling banyak Keliru Dan banyak orang kemudian Salah memahami hal ini Wallahu ta'ala a'lam bisawab Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang Insya Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufiq kepada kita Untuk meneladani para sahabat Ridwanullah alihim ajmain Dan semoga kita bisa meneladani mereka Dan semoga kita kemudian bisa Melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menghormati para sahabat Untuk khusnutun kepada para sahabat Dan untuk kemudian mendoakan para sahabat Ridwanullah alihim ajmain Semoga Allah memberikan taufiq Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka Wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton